Halo semuanya, buat kalian yang mau top up bisa langsung aja cuy, cek di lapakhuda.com dan pilih mobile legend diamon semifas Kalian bisa langsung input user id kalian, server id kalian dan pilih nominal diamon yang ingin kalian top up Untuk metode pembayarannya ada banyak, bisa pake ATM bersama atau ATM BCA, kemudian ada kiris juga, atau kalian juga bisa pake virtual account Buat kalian yang mau, bisa juga input whatsapp kalian, biar kalian nanti dapatnya notifikasi terkait metode pembayarannya Setelah kalian isi nomor WA, kalian langsung aja beli sekarang dan langsung lakukan pembayaran Cepat dan mudah banget Halo semuanya, selamat datang di channel kembangan dan di video kali gue bakal bahas Moskov untuk patch terbaru sekarang Sekalian juga kita bakal bahas spell inspire yang baru juga di buff Dan ditingkatin attack speed capnya yang bisa kita liat 5x basic attack per detik Itu tuh kenceng banget guys, bakal kita liat potensinya di Moskov Dan kita udah masuk guys untuk gameplaynya Moskov Jadi inspire ya, di buff, jadi attack speed capnya itu jadi 5.0 Artinya adalah 5x basic attack per detik Kalau kalian pahamin dengan baik, 5x basic attack dalam 1 detik itu kenceng banget Jadi kemarin itu kan dia cuma mentok di 4x basic attack per detik Sekarang udah bisa jadi 5x basic attack per detik Itu bisa dibilang mungkin bakal kayak kesetanan gitu ya Moskovnya buat nge basic attack musuhnya Cuman kayak di early game begini ya kita masih belum terlalu ngeliat potensinya gimana Karena belum terlalu jadi juga item Cuman Moskov dengan adanya inspire dia bisa kayak dapetin darah tambahan juga Karena ada lifesteal yang muncul pas kita lagi aktifin inspire Dan dia juga bakal ningkatin attack speed kita Walaupun gak bakal bisa sampe montok langsung Itu kembali lagi ke build attack speed yang emang kita bikin Nah, jadi kita bakal coba untuk bikin attack speed item yang gak terlalu banyak Gak mesti full attack speed Yang penting kita bakal coba untuk bikin yang penting-penting gitu ya Buat nih hero kayak wind poker sama scared of phantom Baru sisanya langsung kita bikin kayak build damage Misal kayak endless battle, wind of nature Itu adalah attack speed item yang emang bukan memaksa ya Jatuhnya sih kayak itu wajib sih buat nih hero ya Oke, sekarang udah dateng temen kita juga Kita coba untuk mundur dulu gila ini tinggal 1 hit Kita langsung aja majuin si Chang'e nya Wuh, kena bersama attack speednya gila itu kenceng banget ya Jadi di early game moment begitu Kalian udah bisa juga untuk dapetin moment untuk dapet 1 kill Dan kita juga kalau dapetin stun yang bagus dan attack speed kita juga kita naikin dengan inspire Kita juga bisa dapetin moment untuk dapet outplay Jadi outplay disini adalah moment yang harusnya kalian udah gak bisa langsung burst gitu ya Atau kalian kurang unggul di moment tersebut Tapi kalian bisa dapetin keunggulan dengan cara kalian mungkin pake apa gitu ya kan Nah, kita majuin Oh, kena stunnya di saat dia skill 2 Jadi abis skill 2, dia kan harusnya imun ya Tapi dia skill 2 dulu dan kita kenain skill 2 kita pas dia udah siap pake skill 2 Jadi imunnya gak ada Pas banget momennya ya Jadi kayak momen tadi itu, ya itu jatuhnya outplay ya Baru gue bahas outplay Gue dapet lagi momen outplay ya Tadi cuplikan gue dapet outplay Sekarang pas momennya si one-one majuin Gue juga dapetin outplay Jadi harusnya kan dari segi darah ya Atau total HP-nya, kita tuh udah kalah banget One-one-nya lebih banyak dan dia malah nafsu ya Jadi masuk sampe dalam turret Ke stun pula di tembok Yang dimana momennya harusnya ada bantuan damage dari turret juga Jadinya dia langsung kena burst Oke, kita bakal tunggu dulu di rumput kayak begini Ini pasti ada yang komen langsung ya Bang, kenapa lu gak pulang bang? Harusnya kan lu pulang terus Nah, ini adalah hal-hal yang mungkin harus dipelajarin Atau yang harus dipahamin Buat kalian tuh sebagai hero godlin Yaitu jangan kehilangan minion ya Terlalu banyak gitu Terutama momen-momen minion yang Lagi ada growback ini Ini adalah momen kalian dapetin gold banyak banget Nah, ini orang Wah, gila Wah, dejavu dia Oke, wits Wah, Pak Johnson Ampun, Pak Lagi posisi Nah, nafsu lagi itu orang Wah, kasian banget one-one-nya Dia macam kayak kancil ya Tapi ya Jatuh di lubang yang sama Dan Kejadiannya persis banget sama di tembok kanan lagi Dia posisi udah skill 2 lagi Itu kayak apes banget mungkin one-one-nya ya Lagi gak kepake hokinya Dan gue lagi kepake hoki gue setahun main di game Gile Dapet lagi loh Baru gue bahas guys Nah, ini juga ulti Moskov ya Kalau dilihat-lihat emang secara apa ya Besar dan lebar Atau panjang dan sebagainya Emang mirip banget kayak Xavier Tapi secara damage Dan Kalau dibilang Xavier itu bisa Lebih lebar dari Moskov Kalau dia lagi rage Nah, itu bener Dan lebih sakit Bener Secara itemnya aja sih Dia itu kan mainnya skill damage ya Jadi makanya Xavier lebih sakit Dan ini orang ya Ultinya itu sebenarnya Makin sakit Kalau kita mainnya itu skill damage Contoh main point damage Nah, sebetulan kan kita kayak Lebih cenderung main attack speed Dan point attack speed dari Wind of Nature tuh kan Physical attack-nya kok gak salah dikit ya Wind talker juga gak ada point physical attack Jadi kayak kita tuh secara ulti Damagenya gak terlalu sakit Kecuali mungkin harus bikin BOD Atau Kalau physical attack item Ada yang konsepnya kayak COD gitu ya Scaling damage Mungkin ultinya baru sakit untuk Moskov Cuman maksudnya karena gak ada ya kan Yaudah makanya gak bisa kita bilang Hero ultinya sesakit Xavier Xavier tuh emang sakit karena itemnya juga dia Oke, bisa gak dimajuin tuh Nice Gila Oke, it's time to push Kita push aja Wind of Nature juga udah jadi guys Nah, kalau udah momen kayak begini ya kan Harusnya sih kita udah lebih unggul guys Di lane atas Kayak skornya 74 ya Gak terlalu jauh-jauh Kayak gimana gitu ya Kayak harusnya sih kita mungkin Udah menang abis nih di lane atas Kita langsung aja ulti coba ke lane bawah Waduh, kena halang sama Kagura dong Gue niatnya mau ulti si Zilong ya Biar minionnya gak kedorong yang di bawah Eh, ada Kagura yang ngehalangin Ini orang ganggu aja nih Ini orang ganggu aja kerjanya Langsung diem dong dia Kena tancap tembok Nah, buat juga yang gak sadar Ini Moskov Kalau dia berhasil untuk skill 1 Dan dia basic attack gitu ya Aduh, buset Wih, gila itu orang Kita basic attack terus Nah, jadi bakal nge-reset cooldown skill 1 nya juga Selama sedetik, 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 sedetik gitu ya Jadi kita bisa kayak Langsung bisa pake skill 1 nya lagi Pas kita baru siap pake Dan skill 2 nya juga sama Kita pake begini Nah, itu basic attack nya Langsung bisa bikin skill 2 nya juga Bekurang sedetik, 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 sedetik Tergantung dari Berapa kali basic attack nya Moskov Makanya Moskov ini pake inspire cocok Karena dia bisa kayak nge-spam terus Tuntuk skill 1 sama skill 2 Lebih-lebih nanti si inspire nya 5 kali basic attack per detik Jadi ya bakal enak banget Dan Udah mulai agak terus agak susah guys ya Ini game Terasa agak mungkin Kualahan temen kita guys Kelihatan banget nih skor nya Agak kalah jauh 9-15 Dan Kitanya masih kayak usaha banget untuk Menangin nih game ya Tapi ya gimana ya Mungkin moga aja kita dapet momen ya Wah itu pun lore nya tinggal dikit lagi Gak ada yang berani open map dong Oke Lepas harus lepas lagi itu lore Wih Udah ada Kagura aja yang ulti Oke nice Mantap bro Mundur dikit pak Itu rame banget Musuhnya mana itu musuhnya Di tengah semua ya Oke mundur dulu Pelan-pelan guys Saya setup dulu nih Soalnya yang di atas udah ada yang ngedorong-ngedorong lagi nih Minion nya ya Oke guys Agak lumayan kewalahan Mungkin kayaknya kalau Game ini masih belum berhasil Kayaknya gue bakal record sekali lagi Kayak penasaran gue guys Sama gameplay Moskov Versi Inspire begini Karena perlu banget item nih Kita buat jadiin Oke Masih bisa nge-defense kita guys Yang penting masih bisa defense aja nih Oke Gue stun dulu skill 2 Cepret Oke Nice Ayo Gue ngeri payungnya sih Payung Kagura tuh Apa ya Sakit biasanya Kayak macam abis ditimpo sama payung besi Nah ini kita harus bikin Antena shield ya Antena shield Biar nanti kita bisa dapet Shield tambahan Untuk hero yang punya Damage magic yang tinggi Oke bikin dulu itemnya Santai Guys Jangan ada yang terlalu nafsu guys Soalnya nih musuhnya nih ngeri ya Dia bisa jidup-jidup dari belakang Bahkan dari depan juga bisa nih Lordnya mau muncul lagi Gile Gak terasa guys ya Aduh ini Kaguranya ngeri banget Awas Tati-hati guys Weh Kaguranya masih ngincer saya pak Weh gile nih Weh Oke Maju terus Maju Ya Iya Oke nice Dapet Kenapa gue gak dapet-dapet kill lagi dah Dapet assist terus dong Udah mati tiga itu Udah mati tiga musuhnya guys Oke let's go clean Ini cleannya yang jungle pak Nafsu juga MM nya ya Oke recall dulu Lordnya udah ma Iya loh Lordnya Posisinya lagi udah dateng Gue mau recall ada ulti Sun Uh Johnson Gua maju ini orang Gua maju ini orang Menang harusnya Nice Oke percaya immortal Oke skill 2 lagi Aduh demon Nice Wah gue menang duelnya sama Yi Sun Xin Cuman Ya gitu Masih Belum Kelihatan potensi temen kita ya Apakah perlu waktu 30 menit Biar bisa menangin game ini Kayak untuk Leslie Atau mungkin Aldous Berikan waktu aku 15 menit Atau 20 menit Untuk aku bisa guncangkan game ini Waduh Cuman masalahnya sudah Mulai masuk fase 15 menit juga ini Tapi masih belum bisa keliatan nih Potensinya sih mungkin dari Volley sama si Grok ya Tapi kayak dari cleannya juga Masih kayak susah Apakah dia belum jadi item Apa gimana Gue gak tau juga guys Kayak damage dia juga Masih kurang nih Kayak dari kita semua ini Damagenya Ulti dulu open map Oke udah ada yang Keliatan di kanan Kagura juga di Posisi yang agak ngeri Sebenernya kok kita maju Oke ambil dulu lah Ambil buff dulu Masih ada win of nature cuy Oke ambil dulu Let's go Let's go Guys Jangan maju banget Guys Waduh mati groknya dong Aduh Sudah Aktif kulah ulti Wawan Wawan Sakit banget Oke hati-hati Open map lagi Oke lagi ada yang ambil lord Tapi gak jadi Eh yang atas Yang atas pak Woy gila itu yang atas Sampai bener Oke Ske satu Langsung pake inspire win of nature juga Rata 2 Oke bisa dapet Triple kill gue Oke Harusnya triple kill sih Nice triple kill Oke Maniac Maniac Give me Langsung maniac Guys Eh ya Ada seklop dong dari belakang Wah Harusnya sih hampir sepek Cuman sepeknya Gak bisa kita dapet Kalo dia begitu ya Ceciliennya Eh Cecilien Seklopnya Sakit juga ya Darah masih banyak Darah kita tinggal siiprit Dia skill 2 begitu Itu pake bola bola dia langsung Modar dong kita Nah ini Keliatan banget ya Momen kita dapet Maniac Pake Moskov spell inspire Sama WON Jadi kita kayak dapetin Momen banget Padahal harusnya itu Kayak kita tuh Udah kalah abis Satu versus empat Guys ya Ayo Tigreal Ya Tigrealnya Diem hampir dapet Nah Satu lawan empat Guys ya Bisa kita outplay A habis musuhnya Ya Sakti juga Nihiro Kalo dibikin Spell inspire Yang lagi Dibuff begini Jadi ya Kalian bisa liat sendiri Potensinya Nihiro Kayak gimana Yang Kita udah pastinya Udah tau sekali Inspire ini Untuk Moskov Udah cocok sekali Udah gitu Dibuff pula Yaelah temen Kita udah mati Dua sekarang Ini kayaknya Dejavu di game pertama Iya loh Mati juga Jadi kita tuh Kalah skor lagi Kalian liat ya Skorboardnya aja Sebelas Ya Dua puluh Lima Nah Sekarang posisi Temen kita Suren Padahal gue Belum pencet Suren tuh ya Gue mau refuse Tapi Mau refuse Gimana Empat lawan satu Ya gimana ya Susah juga guys Empat orang Minta Suren Jadi kurang lebih Gitu guys Gameplay dari Si Moskov Pake versi Inspire Kalian yang bisa Nilai sendiri Kayak gimana nih Hero Kalo pake Spell Inspire Jangan lupa guys Di like Di share Comment Dan juga Di subscribe Channel ini Dan Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax